Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial Mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya Bagaimana cara menggunakan multi window di photoshop gitu Jadi mungkin kalau kalian misalnya ngedit dokumen atau mungkin photoshop gitu Photoshop dokumen 3, 4 atau mungkin 5 ya Dan ya kalian bisa mengedit secara bersamaan Dan ya menurut saya sih itu jadi lebih cepat aja Tapi menurut saya itu efektif kalau mungkin fotonya sama gitu Kayak misalnya disini sebenarnya ini fotonya gak terlalu sama dengan foto yang kedua Tapi disini misalnya ada text yang sama gitu Ada tekstur yang sama sebenarnya saya lagi bikin tekstur juga sih gitu ya di photoshop untuk text gitu Nah jadi daripada kalian pindah-pindah tape misalnya ada 5 atau ada 10 itu menurut saya lama banget gitu Jadi kalian bisa menggunakan multi window Disini kalian bisa pencet window Terus kalian bisa klik yang arrange Terus kalian bisa tinggal pilih aja untuk yang 2 up horizontal Kalau dokumen kalian misalnya ada 2 Mungkin kalau 3 kalian bisa pakai yang 3 up horizontal Atau mungkin kalian gak suka horizontal Misalnya kalian pengennya kanan-kiri gitu Kalian bisa pilih yang vertical juga disini Nanti hasilnya bakal kayak begini Dan tergantung juga sih tergantung dari dokumen yang kalian buka gitu Dan untuk dokumen yang kalian buka Misalnya disini untuk dokumennya Kalau kalian misalnya pengen untuk si dokumennya ini muncul di sebelah atas Misalnya yang di saat kalian pilih yang horizontal ya 2 up horizontal misalnya Contohnya misalnya kayak gini tinggal kalian pindahin aja untuk yang di bawahnya yang sebelah kanan gitu Jadi untuk yang sebelah paling kiri gitu itu adalah yang bakal jadi di atas Contohnya kayak gini Dan nanti hasilnya bakal kayak gini Tapi kalau saya sih daripada foto yang panjang ke bawah kayak gini untuk yang paling atas Saya lebih suka untuk yang lebar yang paling atas gitu Jadi ya mungkin kalian bisa tukerin untuk posisinya gitu Contohnya kayak gini Kalian klik window Terus tinggal kalian pilih aja yang range Terus yang 2 up horizontal Nanti hasilnya bakal kayak gini gitu Dan ini sebenernya sih untuk basicnya gitu aja sih Gampang banget gitu untuk basicnya Dan kalau fotonya pengen yang di bagian atas dan yang di bawah Pastiin untuk yang di bagian atas kalian pilih dulu untuk yang paling kiri Atau pindahin dulu ke yang paling kiri gitu Nanti hasilnya bakal kayak gini Dan mungkin kalau kalian misalnya mau ngeditnya 3 file sekaligus Saya juga pernah ngedit 3 file sekaligus Karena memang kebetulan untuk fotonya itu Untuk teksturnya itu Untuk foto ke 1, 2, dan 3 itu Ada bagian yang sama gitu Jadi ngeditnya biar cepat aja sih Daripada nanti harus di edit lagi satu-satu gitu Menurut saya itu lebih lama dan tidak efisien gitu Dan ini hanya sebagai contoh aja sih Karena saya juga tidak menemukan yang kesamaannya gitu Antara foto 1 sama foto 2 Dan disini untuk yang fotonya aja sebagai contoh gitu Biasanya saya ngeditnya untuk yang pertama ini Biasanya sama gitu untuk teksturnya Atau setidaknya ada bagian yang sama Tapi cuman untuk tutorial doang Ini ya cuman nunjukin doang gitu ya Untuk multi window caranya kayak gimana Dan ini jadi cukup segitu doang sih Untuk videonya dan tekstur kocing Bye-bye Sessantara Selamat up